Halo guys, kenalin nama aku Naofal jadi di video kali ini aku akan jelasin kalian tentang cara merawat landak mini yang pertama kita kenalin dulu nih, ini namanya si Cimon, dia adalah African Hedgehog atau African Pikmi Hedgehog jadi dia kenapa dibilang pikmi soalnya ukurannya cuma sampai 15 cm doang nih panjangnya kalau dari kepala ke pantat ya nah abis itu dia sebutan lain juga ada 4-toed hedgehog, jadi di tangannya ini cuma ada 4 nih jarinya, lucu banget nah abis itu kita akan bahas tentang habitatnya, jadi di alam aslinya dia berasal dari Afrika bagian tengah kalau nggak ada di bagian timur juga ada ya dia menghuni di padang rumput biasanya kalau kita ada di sana ya untuk makanan dia adalah insektivora ya dia karni omnivora sih sebenarnya jadi dia makanan utamanya kalau disini dikasih pelet ya pelet khusus landak ini dia nih peletnya nih mazuri insektivor mammals diet jadi ini bisa buat landak mini ya orang lain juga banyak yang kasih cat food itu juga boleh tapi karena peletnya terlalu besar dia menghuniannya jadi susah ya kalau yang mazuri ini kecil-kecil peletnya jadi kita juga bisa kasih ulet hongkong ulet jerman jangkrik juga bisa ya tapi makanan utamanya pelet terus kadang-kadang sebulan sekali aja lah kasih makan buah soalnya buktinya dikit di alam liar dia makan buah ya selanjutnya kita akan bahas tentang setup kandang let's go oke guys jadi ini adalah setup kandang landak mini kandangnya minimal kalau pendapat aku ya panjangnya 60 sama lebarnya 30 ini panjangnya ya segitulah kurang lebih 60 x 30 nah untuk detailnya ini ini pakai feeding dish nanti pas buat kasih makan terus ada water dish ini buat dia minum soalnya dia juga rajin minum ya nah habis itu dan dia kan juga makhluk hidup kan pastinya butuh minum ya nggak nah terus pakai hiding cap soalnya dia suka banget sembunyi-sembunyi dia suka tempat gelap jadi sebenarnya pas siang tuh dia nah itu tuh kelihatan ya dia selalu tidur sepanjang hari ya kecuali kita gangguin kita bangunin dia soalnya dia sebenarnya nocturnal ya aktif pada malam hari pas udah gelap-gelap malam-malam tuh bunyi-bunyi berisik nih ini lari-larian lah gali-gali substrat nah ngomongin substrat ini pakai coco husk berasal dari serabut kelapa atau apa ya pokoknya berasal dari kelapa deh jadi gitu aja untuk setting kandang landak mini selanjutnya aku akan bahas tentang jenis-jenisnya jadi ini warnanya ada banyak banget yang paling umum itu ada salt and pepper warnanya warna dasarnya hitam terus ada duri-duri putihnya juga nah kalau yang ini cinnamon nih tipenya kalau yang si cimon ini tuh lihat ya butuhnya kayak warna apa ya ini susah jelasin ya ya kayak cinnamon lah terus warnanya ada albino yang bulunya warna eh bulu iya bener sih bulunya warna putih durinya warna putih terus matanya warna merah ada platinum juga dia full putih kecuali matanya hitam ya bedanya sama albino itu terus ada banyak lah jenisnya ada apricot ada tobiano pokoknya intinya ada banyak ya jenisnya nanti aku tampilin foto-fotonya salt and pepper albino apricot platinum kalau dibilang durinya tajem ya sebenarnya pas awal-awal aku juga takut megang durinya tapi lama-lama juga terbiasa guys sama durinya untuk membedakan jenis klamin nanti aku juga tampilin fotonya soalnya kalau dia ditebalikin kayak gini stress tuh dia gak suka kalau landak mini jantan alat klamin dan anusnya dia ada jaraknya sedangkan yang betina setelah alat klamin langsung ke anus jadi sekian video dari saya semoga teman-teman suka assalamualaikum guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati